Perusahaan daerah aneka usaha Nganjuk 3 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Pada tahun 2019 rugi sebesar 500 juta rupiah, tahun 2020 700 juta rupiah, dan pada tahun 2021 rugi 400 juta rupiah. Kerugian dipicu kurang maksimalnya pemasaran dan promo-promo yang menarik. BUMD Plat Merah tersebut mendapatkan suntikan penyertaan modal dari Pemkap Nganjuk sebanyak 1,7 miliar rupiah saja, dari pengajuan sebesar 4 miliar rupiah di tahun 2020. Anggaran 1,7 miliar rupiah itu dirasa sangat kecil, sebab harus menggerakkan 4 usaha unit PDAU, yaitu Hotel Wisata Karya Sawahan, Apotek Retosono dan Nganjuk Kota, Perkebunan Cengkeh Blongko dan Sawahan, serta Percetakan dan ATK. Sementara untuk renovasi kantor hanya dianggarkan 300 juta rupiah saja, padahal kondisi bangunan cukup parah, terlihat atap yang rusak bahkan harus ditambal, sebab saat hujan air membanjiri lantai kantor. Ya, di tahun 2019, minus 700, 2020, 500, eh sorry, tahun 2019, 700, sorry, tahun 2019 itu minus 500, tahun 2020, minus 700, ya untuk tahun 2021, minus 400. Target berapa, Pak? Tahun ini akan ada keuntungan, Pak? Minimal balan ada keuntungan, kita targetkan 58 juta untuk keuntungan di tahun pertama saya, karena harus membalik dari rugi keuntung. Pak, untuk penyertaan modal pemerintah bagaimana, Pak? Kemarin kita dikasih modal, kita ajukan 4 miliar, kita lihat di modal 1,7. Itu nanti keperuntukannya, Pak, untuk apa saja, Pak? Jadi, satu untuk menghidupkan percetakan yang sudah 5 tahun ini mati, kedua menghidupkan apoteng ngajuk yang kemarin hampir kolab, yang ketiga adalah menghidupkan hotel, yang selama ini pasarnya kita masih lenggu bola, setelah ini kita akan jemput bola. Tahun 2022 ini, Jaya Nur Edy menargetkan, mendapatkan sebesar 4 miliar rupiah dengan asumsi keuntungan 58 juta rupiah. Dirinya berjanji, jika tahun ini PDAU tidak mendapatkan keuntungan, pihaknya akan mengundurkan diri sebagai direktur.